Jangan lupa subscribe ya Hai Mangcek Bcek Hari ini kita akan bikin French Toast atau Roti Panggang Mudah kok pakai teflon Ini dia nih bahan-bahannya Untuk rotinya kita pakai sini Roti Tawar Putih Lalu untuk isiannya terserah sesuai selera Kalau disini saya pakai selai blueberry dan selai serikaya Untuk tambahannya saya kasih juga keju ya Sedangkan untuk adonan tusnya kita pakai 3 putih telur Telur ayam juga gak apa-apa kok Halus susu 200 ml Dan gula halus kurang lebih 3 sendok makan Dan untuk memanggangnya nanti kita pakai mentega ya Pertama-tama kita oles dulu rotinya dengan isiannya Nah yang ini saya isi pakai blueberry Lalu nanti akan saya taburi dengan keju Lalu nanti kita tutup lagi nih pakai roti Yang sudah diolesi dengan selai blueberry juga Nah yang satu ini saya olesi dengan selai serikaya ya Nah ditutup lagi seperti ini ya Nah kalau sudah selesai Mengisi rotinya kita potong-potong rotinya Untuk selai serikaya saya potong berbentuk muncul sangkar seperti ini Nah untuk yang isinya blueberry cheese Saya potongnya berbentuk segitiga seperti ini Sekarang kita bikin adonan tusnya Kita masukkan 3 putih telur tadi ke dalam wadah seperti ini Lalu kita masukkan susu cairnya Juga gula halusnya Setelah itu kita aduk-aduk sampai semuanya rata Kira-kira seperti ini nih hasilnya Nah kita panaskan menteganya di atas teflon anti lengket Lalu kita set apinya kecil saja Roti yang sudah kita potong tadi Kita celupkan ke dalam adonan itu Celupkannya kurang lebih 3 detik Agar air adonannya meresap ke dalam roti Setelah itu langsung kita letakkan di atas teflon yang sudah kita panaskan mentega tadi Jangan lupa rotinya dibalik Agar sisi satunya juga ikut terpanggang Nah kira-kira seperti ini nih Roll french toast yang sudah jadi Hmm enak ya Nah sudah dipanggang nih semuanya Tinggal kita susun di atas piring Cantik kan warnanya bunda kuning keemasan Nah saya mau cobain dulu nih french toastnya Hmm enak rasanya Enak manis dan gurih Aplausos 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 Terima kasih.